apa tuh anjir gila tuh ah tuh tuh ya itu oke teman-teman sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya udah gitu aja selamat menonton mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman ketemu salam arpd mantap oke hari ini siang ini setelah jam 12 Amar mau coba masuk lagi ke salah satu hutan yang ada di Jiriau jadi Amar mau cek ke dalam Amar juga gak tau bisa menemuin nemu sesuatu atau enggak tapi namanya kita usah kita coba dulu teman-teman ya namanya rezeki setiap orangnya pasti udah diatur rezekinya gitu teman-teman ya rezekinya itu mulai dari apapun pokoknya selagi yang kita kerjakan itu ikhlas pasti ada jalanin teman-teman ya jadi kita Amar mau coba masuk ke dalam tuh liat pohonnya udah kita udah disambut pohon gede-gede banget disana teman-teman ya pohonnya udah gede-gede banget jadi Amar mau coba ke dalam kita mau coba lihat ada penghuni apakah di dalam sana teman-teman ya karena memang hutan ini masih masih sangat bagus masih sangat terjaga oke lanjut teman-teman ya teman-teman ya Amar nemu pohon yang gede banget dan juga di bagian bawahnya ini banyak lubangnya biasanya ini pohon-pohon besar gini itu di bawah gini itu bisa ditempatin sama landak hutan sama beberapa reptil seperti ular gitu teman-teman ya ular, biawak, udah musang juga aduh, alhamdulillah lubangnya dalam banget tuh lubangnya dalam, ke dalam cuman gak bisa masuk sih tapi yaudah biar aja lah takut nanti masuk ke dalam malah ketemu tikus hutan Amar sebenarnya takut sama tikus tikus kecuali tikus putih itu kalau tikus-tikus rumah itu lebih baik tidak mendekat lanjut teman-teman ya habis ini kering teman-teman ya ini teman-teman nih ini kemarin rawa nih kelihatan nih tumbuhannya teman-teman ya ini kemarin nih air yang Amar injak sekarang sama kameramen nih ini kemarin nih air tapi karena udah surut jadinya gini tinggal tanah sedikit berlumpur teman-teman agak lembek tanahnya ini kan kelihatan nih dari tumbuhannya nih ini kemarin basah nih segini nih airnya nih ini airnya penuh ditutupin air tuh jadi sekarang disana tuh kayak gitu teman-teman ya lihat airnya mulai nyusut berarti di bawah sana ada sungai teman-teman ya jadi ketika banjir airnya ini naik sampai ke sini tuh sini juga nih kayak gini teman-teman ya ini tanah-tanah ini disukai banget sama tapir sama babi hutan teman-teman ya untuk berkubang oke kita coba ke depan teman-teman yuk ah lumpur dalam oke pacak kayak gitu teman-teman lumpur banyak banget tuh kelihatan tuh teman-teman ya banyak banyak ikannya tuh loncat-loncat itu sih lumpur cuma ini lumpurnya Amar gak tau dalam apa lumpurnya tapi nanti Amar coba masuk dalam kameraman berani gaspol gaspol ya kita masuk kita masuk lumpur kita lihat secara pelan-pelan kalau kita ini kan airnya ini kayaknya gak dalam sih cuma lumpurnya dalam jika misalnya ada sesuatu yang bergerak seperti ikan besar atau sejenisnya atau biawak atau sejenisnya pasti kelihatan kalau dia lagi kabur gitu menghindari kita oke kita kesana teman ya tapi kita lihat sama ini kita lewat dari sana jangan dari sini lah ayo oke teman-teman ya karena disitu kayaknya sih dalam banget lumpurnya tadi udah amat tusuk pakai kayu ternyata dalam banget jadi amat lagi agak keatas dikit aja lah kita kesini aja ya kita kesini nih kita masuk kesini tuh kaknya banyak banget sih jadi kita mau kesini kita susur kesana oke oke let's go kita cumpulin tempatnya dalam guys oh my god woi belum ada tandan-tandan tapi kalau sini pelan-pelan aku takut lintar aja di sini gak dah pacat ya pacat perut aku sakit lah sakit apa sakit berak berak ya berak situlah situ aja nah salah sana mana enak seterah aku elah mau berak dimana sana ini lebih deket situ lumpur iya pula sih hidak situ iya hidak situ teman-teman ya woi woi kameram ini sakit sakit berak tuh sana tadi ya gak lama-lama sini ada buruang soalnya gak spol spol lancir lagi lagi ngonten disini teman-teman ya tiba-tiba kameramannya kameramen amar sak boker jadi gak amar biarkan dia boker di celana ya tuh teman-teman ya nih tempatnya tempatnya tuh kayak gini teman-teman ya kameram itu kan disitu tuh berarti airnya tuh sampai ke atas itu teman-teman udah sampai segini airnya tuh terus karena udah gak hujan airnya susut sampai kesini gitu ini teman-teman ya tuh tempatnya kayak gini tuh yeeh sak cepat cepat apalah nanggung-nanggung tinggal sekali putus aja lah tergantung tergantung lho ikannya banyak teman-teman tuh ikannya banyak udah belum tumpis udah aman mantap mantap ya teman-teman ini kamera mainnya yang habis mengeluarkan tabungan banyak gak seperempat lah tempat ya itu lumpurnya tempatnya seperempat dalam lumpurnya nah let's go kita lanjut 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 berak di hutan keringat dingin ya berak di hutan kan temannya ada yang lain jadi waspada bakar jeli teman-teman kalau tempat kayak gini ada talinya alah putus akar walaupun ada ikan gede ini pastikannya lari sana semua teman-teman nyari cana nyari cana ini kalau tengok dari atas itu di dasar lumpur itu kelihatan kalau dari kamera pun gak kelihatan jadi kalau ada pergerakan ayo ada yang lebih baik ada yang bergerakan aduh mantap mantap wuh gabus gabus tapi banyaknya banyak nih ikannya pada tekurung semua ini di kaki sudah ada perkumpulan kayu tapi ini kaya ini kayu jauhnya sih belum ada lintang ya janganlah tidak ada buah ada buah apa tuh buah aduh tahu nih buah apa nih jambu enggak tahu alah licin enggak tahu juga namanya nah kan kita dapat base siap siap nih hehehe kita dapat satu nih lihat nih bentar ya teman-teman ya kita dapat ular karung nih tuh ular karung atau akrokodos javanicus nama latin ya itu apa tuh mas kok keluar kepala itu mana itu dekat dalam tuh hancur gede apa tuh ini 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 iya 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 apa tuh lancur berat tuh iya 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 Rekor-rekor Aduh, kita dapat Dua Sini Kita balikkan Wih Muset Ini kura-kura langka nih Kura-kura apa nih? Kura-kura air biasa Kotor dia Kotor Warnanya hitam nih, gede banget Jir Pertama kali ya, kura-kura susir Ini kura-kura air Ini teman-teman ya, ini Amar dapat Sesuatu yang sangat Besar banget, ini asli Baru pertama kali, udah berapa kali ya? Dulu sekali, pas lagi nguras Nguras apa? Nguras sungai nyari ikan Tapi gak segede ini teman-teman ya Dapetnya Dan ini Amar dapet gede banget Asli Parah ini, gedenya parah Gede banget Lihat nih Uh, beratnya Aduh, Mak Bentar berat Beratnya 20 kilo ada 20 kilo teman-teman ya Tuh, lihat Tuh Congornya tuh Aduh, Mak berat banget ya Buat banget Mau ngangkat pun males aku Mana nih Tuh, lihat Balikin aja Amar Balikin aja teman-teman Eh Ngepak dia Nih Lihat teman-teman ya Tuh Nih Wih Masuk lumpur Lihat kepalanya Aduh, ini kalau pakai tangan takut digigit nih Ntar teman-teman ya Nih Ah Dapet Tengok nih Mulut Mulutnya Mulutnya tuh kayak Gimana ya Kayak Kayak paru burung Baru bengkok gitu ya Tapi ini kecil Nih Biar coba aja yang digigit ya Ini kalau digigit tangan Tangan bisa putus teman-teman ya Ini kura-kura air Eh Biasanya kalau masyarakat di Riau Ini menyebutnya nih Kura-kura tung-tung teman-teman ya Kura-kura tung-tung Atau kura-kura biuku Dan ini adalah salah satu Kura-kura Air Terbesar Kayaknya di Indonesia ini terbesar kura-kura ya Di luar penyu Penyu tuh beda lagi ya Ya teman-teman ya Penyu beda lagi Ini kura-kura Air Apa Rawani Tengah tangannya segede ini loh Tuh Wih Tau nih Ada kaki aja lah Nih Tangan susah Dia dikeluarin Masuk kakinya Tangannya bisa gak ya Ini gede banget teman-teman Asli Nih Tuh Ini Ini paruhnya nih Kuat banget teman-teman Lihat nih Ini paruhnya nih Tuh Lihat dalam mulutnya tuh Nah ini Ini kayak tulang nih Jadi dia buat Menghancurkan Kayak buah-buah gitu teman Atau Sawit Kalau misalnya dia lagi Deket sungai yang deket sawit Buah-buah Ikan Nih Tuh Ini gede banget teman-teman Tuh Tangannya segede ini teman-teman Hampir setelapak tangan amar Gedenya Tuh Nah Nih Kukunya Ini kukunya ini Dia tuh ada selaputnya teman-teman Tuh ada selaputnya Tuh lihat Nih ya Jadi ini salah satu Penanda bahwa dia adalah Kura-kura air Untuk berenang dalam air Jadi kalau kura-kura darat Aduh Kura-kura darat Dia gak ada selaput ininya teman-teman ya Gede selaput ininya nih Nih Kayak gini Di Di Sela-sela Jarinya tuh gak ada Ini Penanda kalau dia adalah kura-kura air Dan ini adalah kura-kura terbesar Wuh Keren Ini juga kelaminnya Teman-teman lihat sini Sini Ini kelaminnya Ini ekornya Nah ini jantan teman-teman ya Ini jantan Mungkin Kalau misalnya teman-teman ada yang lihat Kalau Bang Amar tahu itu jantan Gini teman-teman ya Kalau kura-kura Ini Ini kan Pantatnya nih Tempat keluar kotoran sama kelamin Jadi kalau jantan Dia lebih panjang Kalau betina Lobangnya ini Dia lebih Di dalam sini Lebih gak ke dalam Nah kalau ini jantan nih Panjang soalnya teman-teman Tuh Panjang Kalau betina Dia lebih Lebih pendek Segini Kalau ini jantan Patokannya ini Dari ujung Ujung ekornya nih Ini jantan nih Kalau betina Dia disini Lobang burit Lobang anusnya Si jantan Ah nanti dia pencet Dia pencing lagi Biasa kurang-kurang gitu Teman-teman ya Ini cantik banget nih Ini kurang lebih nih Panjangnya Berapa ya Berapa ya Sekitar Sekitar Kotor ya Ini panjangnya sekitar Satu Dua Tiga Ya sekitar Hampir 60 Teman-teman ya Kurang lebih Ini 60 Panjangnya nih 60 50 lebih lah pokoknya nih Panjangnya Ya 60an 60an Sampai meter Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Dan ini Ini masih Bisa lebih Besar lagi teman-teman Ini masih Belum apa-apa nih Dan ini adalah Kura-kura biuku Atau kura-kura tuntung Yang ukurannya Bisa sangat gede banget Karena memang Kura-kura ini Bisa ditemuin tuh Ketika Ada yang masang Bubu ikan Satu Terus kena jaring Yang kedua Terus yang ketiga Kena pancing Teman-teman ya Karena memang Kura-kura ini memang Dominan dia di dalam air Jarang banget Dia nimbul ke darat Nih Disini Dia warnanya hitam Panjang Kura-kura terbesar nih Kalau untuk di Sumatera Ini Terbesar teman-teman ya Dan penyebarannya itu Di Sumatera sama Kalimantan Nih Kalau di Jawa Amat juga Belum tau nih Ada apa gak di Jawa ya Teman-teman bisa cek aja Apakah ada di Jawa Kura-kura biuku Atau kura-kura tuntung Nih Gede segini tuh Ini udah bisa Untuk dinaikin sama Anak-anak kecil Tapi kasihan Nih Gila nih Kita coba angkat ya Tuh Ah Ah Nih teman-teman nih Gede banget tuh Oh Gede banget Ah Berat banget Ay Kita putar Ah Nih Tuh Ah Tuh Gede banget Beratnya luar biasa Pakat teman-teman tadi Tuh Kayak gendong bayi Kayak gendong bayi nih Berat banget 20 kg teman-teman ya Oh my god Ah Gila Berat banget Cek cek lagi Nih Ini ada juga Ini teman-teman ya Buat Buat teman-teman Ini adalah Kura-kura Yang dilindungin Teman-teman ya Oh Taruh di paha aja ya Taruh di paha Aduh Eh 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 Cek cek bawa Berat banget Bentar Bentar Tau banget lagi Ah Ah Dan juga ini adalah Kura-kura yang dilindungin oleh undang-undang teman-teman Karena memang Mungkin jumlahnya Semakin berkurang Karena perburuan liar Tapi memang pada dasarnya Ya Karena dia hidupnya di dalam air Ya mungkin kita kan gak bisa nengok Di dalam air tuh dia Jumlahnya tuh seberapa banyak Kita gak tau yang jelas Dia Hewan dilindungi teman-teman ya Jadi kalau misalnya teman-teman punya Kura-kura kayak gini Lebih baik dilepaskan aja ke Ke sungai Atau tempat-tempat yang Jauh dari pemokiman warga Sungai yang Airnya tuh masih bagus teman-teman ya Biar dia Bertelur Dan Telurnya menetas Dan semakin banyak Anak-anaknya teman-teman ya Nih teman-teman Kura-kura biuku Atau kura-kura tuntung Dari Riau Karena amat sekarang di Riau Teman-teman ya Tapi penyebaran Sumatra Sama Kalimantan Teman-teman Nih Wuh keren banget cuy Nih Anjir Gila gede banget nih Rekor nih cuy Enak Wih 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 Ini kalau ngegigit Bisa putus teman-teman ya Hidungnya tuh kayak hidung babi Tapi gak terlalu mancong Ini makanannya ikan Terus daging-daging Buah-buahan teman-teman ya Pokoknya selagi Dia nampak Pasti dia dimakan Nah juga ini Kura-kura nih Yang tuntung ini Dia bakal naik ke darat juga Untuk berjemur teman-teman Tapi itu gak terlalu lama Soalnya dia hewan-hewan yang sangat Pemalu teman-teman Gitu Hewan yang sangat cantik Sangat besar Dan pastinya ini keren banget Teman-teman ya Tuh Wah Iya Gila eh Ser banget cuy Tuh Wuh Ah Tuh alah Keren-keren Keren banget cuy Keren Oh iya teman-teman ya Kita hampir melupakan Satu yang tadi kita dapat Ini dia Kita melupakan dia Oke kawan Sorry Kita terlalu sibuk Dengan kura-kura ini Karena ini kura-kura yang sangat Keren banget Kura-kura air Ini teman-teman ya Lihat Nih Tadi Amar Dapat ini dulu Di sana Ular karung Atau Ular goni Kalau rumah secara ekolokal Atau dengan nama latinnya Akrokodus javanicus Teman-teman Ini adalah ular air Dan ini adalah salah-salah Jenis ular air Terbesar Di Indonesia Teman-teman ya Ini ularnya bisa gede banget Bisa segede paha Amar Teman-teman Gini Bisa segede paha Amar Ini sih belum seberapa Jadi Amar bisa ketemu ini Kayaknya ini Karena airnya ini mulai surut Jadi Ular ini terperangkap di sini Berarti di atas sana Di atas sana itu ada sungai Ada kayak sungai Tapi gak tau Amar coba cek ke sana Teman-teman ya Dan juga kura-kuranya ini juga nyasar Karena Ketika banjir dari sungai Kura-kura ini Atau ular ini Naik ke Darat Seperti ini Dan bakal mengikuti Banjirnya kemana Jadi ketika airnya itu surut Berapa banyak Ikan Ular Atau kura-kura itu Terjebak di Seperti kubangan Gini teman-teman ya Seperti kubangan Cuma ini lumpurnya Suma yang dalam Lumpurnya Gitu teman-teman Ular air Ini sisiknya ini 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 teman-teman ya Sisiknya ini kasar banget Dia gak punya sisik Sebenernya Tapi memang kulitnya Kasar kayak amplas Tuh Dia bentuknya lain Masih kecil nih teman-teman Tuh lidahnya tuh Cabang duanya itu Panjang banget Ini Anaconda KW Teman-teman ya Karena memang Kalau di air Dia memang mirip Banget kayak Anaconda Bentuk kepalanya juga Kurang lebih hampir mirip Hampir mirip Bukan Persis tapi hampir mirip Tuh Matanya di atas Gitu teman-teman ya Terus bentuk Matakah hidungnya itu Jaraknya deket banget Keren Dan ini juga bukan Ular berbisa teman-teman ya Tidak berbisa Tapi kalau gigit Sakit banget Karena giginya panjang Karena dia tipe ular yang Tipe giginya itu Didesain Untuk menangkap ikan Yang licin teman-teman Jadi giginya itu panjang Cantik banget ya Ini Jantan teman-teman ya Jantan nih Ekornya soalnya panjang Dari lubang dubur Lubang anusnya itu Ke belakang itu Panjang Ekornya panjang Ini jantan Jantan nih Kalau ular karung Ini gak tau Gede-gede banget sih Kayaknya Kalau yang tadi ini Kura-kura ini juga jantan Kita taruh sini aja nih Tuh Kolep banget ya Orang ini kolep Nah Dia diem nih Kalau taruh disini nih Keren banget Mantep banget Kita dapet dua Dua ekor monster Dari Riau Walaupun ukurannya Belum besar banget Tapi dia adalah monster Teman-teman Calon monster Kura-kura Biuku Atau kura tungtung Dan Ular karung Atau ular goni Atau dengan nama latinnya Akrokodus javanicus Kalau gak salah Kalau salah ya maaf Teman-teman juga manusia Ini keren banget nih Kura-kurangin asli Pengen bawa pulang Tadi Gimana ya Berat banget deh Tapi janganlah Kalau ini kan hewan Dilindungi teman-teman ya Lebih baik Pilihara kura-kura Yang tidak dilindungi Namanya juga ada Kura-kura aligator Itu juga gak dilindungi Jadi dipilihara Gak apa-apa Keren kura-kuranya Jadi dia tuh Kalau merasa Kura-kura ini Kalau merasa terancam Itu kaki depan Sama belakang Sama kepala Itu masuk ke dalam Kayak gini Tuh Dia masuk ke dalam Karena takut Takut sama manusia Tuh Warnanya hitam Kalau tuh Di masyarakat riau Kura-kura ini Mungkin Udah gak asing lagi Bagi Aduh nyamuk Masyarakat yang suka Masang bubu ikan Atau suka mancing Atau suka Menguras Kanal-kanal Pasti tahu Kura-kura ini Karena Kura-kura itu Di riau itu Ada beberapa jenis Teman-teman Tapi yang paling besar Adalah kura-kura ini Gede banget Wow Tuh Seperut aku Lebih gede dia loh Teman-teman Diameter lebih gede Sini Kura-kura ini Keren Dan ini Ukurannya itu Panjangnya Itu bisa sampai 80-90 cm Hampir semeter Teman-teman ya Itu Gede banget loh Itu teman-teman ya Asli Gede banget Segini Gede banget Dan Amar juga Belum pernah nemuin Yang ini sampai Hampir semeter Belum pernah nemuin Tapi ini udah Rekor banget Bagi Amar Namun segede ini Pokoknya teman-teman Kalau ketemu Kura-kura gini Kalau bisa sih Jangan dipelihara Karena ini Heban dilindungi Teman-teman ya Lepasin aja Ke sungainya Biarin dia Biar hidup disana Teman-teman Oke Kita lepasin lagi lah Kita udah siap Main-mainnya Ularan nanti kita lepasin Gendian Kura-kuranya dulu ya Oke teman-teman Kita lepasin Kura-kuranya Nih Wuh Oke Kita lepasin lagi Sini Semoga Tidak ketemu Orang Nah Sana 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 Yuk Masuk Masuk Ayo Masuk Terus didorong nih Biar dia jalan Lihat teman-teman Dia jalan tuh Wih Sedia jalan Mantap Wuh Ular yang gelembung Tuh Kepalanya tuh Teman-teman ya Wih Gede Mantap Wih Langsung Hilang Jos Jos Markotop Aduh Banyak ini Nyamuk Dan ularnya Jangan amar Taruh deket dia Karena takutnya Nanti Misalnya Saling ketemu Ular dimakan Sama si dia Teman-teman ya Jadi Taruh ke tempat Yang lebih aman Eh kawan Kamu jalan disitu ya Kamu di atasan aja Oh Pane Ini aja lah Udah kamu disini aja Tuh Udah Merah Dia pergi sendiri teman-teman ya Biar disana Kura-kuranya Biar disitu Semoga Nanti malam Hujan lebat Di riau Biar disini Banjir lagi Dan Bakal Kura-kura sama ularnya Pergi jauh dari sini Teman-teman Oke teman-teman Mungkin sekian video dari Amar Semoga video ini bermanfaat Dan juga menambah wasan Buat teman-teman Waktunya Amar pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Amsasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasassasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas